Dikembalikan untuk kuota api yang masih tidak bisa dialihkan untuk jalur-jalur yang lain. Aksi kita hari ini ke gedung DPRD untuk melumput kuota afirmasi yang 20% yang dibagi 5% untuk kuota PDBK agar tetap dikembalikan untuk kuota afirmasi tidak bisa dialihkan untuk jalur-jalur yang lain. Kalau menurut saya slogan PPDB di Jawa Barat yang jujur, bersih, transparan dan akuntabel itu hanya ada dalam cerita ya. Karena pada kenyataannya PPDB 2024 ini tidak ada, transparansinya itu tidak ada. Karena kita sudah menemui beberapa kasus yang kuota-kuota lain itu dimasukkan ke jalur PDBK. Kuota PDBK yang 50% itu tetap menjadi kuota afirmasi dan diberikan kepada siswa-siswi dari kategori yang memang keluarga tidak mampu. Kami akan terus berunjuk rasa dan kami tidak akan pulang sebelum tuntutan kami itu dikabulkan. Terima kasih.